kamu mas mas baru aja ngeliat udah keluar kayak mana kita bisa punya anak kalau kayak gini udah nikah lama nggak punya-punya anak kamu nempel doang nggak tadi Mas baru nempel doang aja udah keluar nggak berasa langsungnya Mas kamu mah kalau minta aja orang masih masak aja udah dipegang-pegang aja sesuai banget sebel aku ya Allah harus gimana lagi ya Allah aku sudah terapi sudah minum obat tapi tetap aja enggak bisa muasin istri aku Nid kamu mau kemana sih kamu bisa nggak sih Nid menghormatin suami kamu kan tahu suaminya kan jarang di rumah masa iya sekali di rumah kamu nggak di rumah tolonglah Nid temenin minum suaminmu itu sehari aja masa iya nggak bisa sih nemenin nemenin seharian ini tadi semenit aja kamu udah keluar apalagi seharian sebelum burung kamu ini kamu benerin aku nggak mau kenapa bisa seperti ini ya Allah oh Mau kemana, Nit? Kok gak sama Mus? Pak, pak Enggak lah Males sama Mus Kamu sama suaminya kok males, Nit? Gitu gak boleh, duk Kamus kan ya suami kamu Kalau pergi-pergi ya sama suaminya Udah lah, pak lah Tadi lu udah tak ajakin Biarlah istirahat Males juga lah Yaudah lah, pak, aku tak pergi dulu ya Udah ditunggu ini Ya Bapak sama anak Kok bisa ya badannya beda Baru sadar Kayaknya lebih Seger badan bapaknya nih Aduh, udah Aduh Loh, kok kamu jalan kaki Rami kamu kemana? Pasti berantem lagi Biasalah Aku mau ngomong mas Penting Yuk, masuk Bukannya dari tadi Aku panas jalan kaki Aku lagi malas sama Mas Mus Tau kan masalahku? Cuma itu Cuma itu Itu aja dari dulu Aku tuh dateng kesini tuh Mau minta solusi loh, kak Gimana ya? Gimana ya caranya aku bisa punya anak? Burungnya tuh kayak gak Burungnya tuh kayak gak Gacor gitu loh, kak Kayak Masa bentar banget udah keluar Gimana aku bisa punya anak? Mas ke dalam aja Enggak Oh Jadi kamu kesini Minta solusi sama saya Nita Nita Kakakmu ini kan Rajanya ruwet Masa kamu minta solusi sama saya Kamu kan merti sendiri Kakakmu ini Gagal rumah tangga itu Udah empat kali Kakak itu loh Sulit Ngurusin rumah tangga kakak sendiri Gimana ngurusin rumah tangga orang lain? Yah Kalau menurut kakaknya Tinggal jalanin aja loh Kalau memang udah gak cocok Ya tinggalin aja Orang hidup di dunia itu Gak usah dibikin Bikin happy aja Gini loh kak Kalau aku gak ada tujuan Yang dikasih sama mus Udah tak tinggal dari dulu Aku ada tujuan kak Kenapa aku pengen punya anak Harta nyemus kan banyak kak Dia kan pulang dari luar negeri Kalo aku gak punya anak dari dia Aku dapet apa kak Aku kalo gak punya anak Hilang doang perawanku sama dia Gak dapet apa-apa Rugi lah aku Ketawa lagi Ketawa lagi Ngerti gak? Ngerta ya Gini deh Kakak ada solusi Buat kamu Kayaknya cemerlang banget Itu kakak ini Gini aja Burungnya itu Simus itu Kamu sangkal putung aja Di daplok Pakai bangku Tempatnya Siapa? Awanto Kayaknya nanti bisa jentar kayak ini terus Kamu Bakalan punya anak Emang iya kak Beneran itu bisa Ya gak tau juga loh deh Intinya kan yang penting udah usaha Wuh kakak Mas Stress Orang tak solusi Malah dikebiin pusing kayak gini Bel Iya Iya Harta Sampai mau kemana Mas ya ngemaskan hari ini mau berakhir Alhamdulillah ya Mas udah agak lama sekarang lumayanlah masuk ke dalam makannya nggak usah kerja loh kalau nggak kerjanya nggak bisa ini kan kerjanya emang nggak bisa ditinggal harus berangkat ya gimana loh Mas biar cepet jadi biar aku cepet hamil ya pengennya segitu nih tapi memang pekerjaan ini kalau enggak mamas yang pegang itu enggak ada yang bisa memang mamas harus yang berangkat memang sangat penting pekerjaan ini dan kamu juga akan tahu sini mamaskan lagi proses penyumbuhan jadi kalau untuk berhubungan enggak bisa sering-sering takutnya nanti nggak bisa lama lagi kamu berarti lebih mentingin kerjaan kamu Mas daripada kita kepengen punya anak bukan seperti itu nih ya emang pekerjaan ini tuh nggak bisa ditinggalin dan untuk masalah hubungan kita kan ya bisa setelah mamas kerja berharus hari ini ya aku lagi semangat-semangatnya loh Mas pengen punya anak tapi kan kamu tahu loh nih mamas tuh lagi lemes-lemesnya kamu lho semalam sampai tiga kali mas ya nggak kuat nih ya udahlah kamu lho mentingin kerjaan kamu ya udah sana berangkat lah kebel aku udah sana berangkat berangkat udah sana berangkat sana sana enggak kenapa help ya enggak kenapa enggak 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 enAc sobel tinggal kerja mus eh Bapak masuk pak mus ada nggak ada udah berangkat kerja sini Pak duduk sini Pak tak kira hari ini mus di rumah kerja Iya Pak tadi itu ada proyek dadakan jadi mas mus buru-buru Emang Bapak ada urusannya penting sama mas-mas ya enggak penting-penting amat sih namanya ke tempat tanah aku yang mau ada urusan sama Bapak penting emang penting apaan ya pokoknya penting banget lho Pak ada yang mau aku omongin pokoknya penting lho Pak ini kalau penting kan ya tinggalmu Pak aku udah nggak kuat sama mas mus lho dhudh udah maksud kamu apa kok bilang nggak kuat sama mas mus kan Bapak tahu aku rumah tangga sama mas mus udah lama Pak aku kepengen punya anak Pak tapi aku nggak hamil-hamil jadi masalahnya itu kamu nggak kuat sama mus ya harusnya kamu sabar ya orang dikasih belum dikasih anak udah sabar Pak aku bertahun-tahun buktinya mana nggak hamil-hamil kan aku ya terus kalau kalau masalah itu Iya Bapak bisa cuma doain Bapak juga pingin cepet punya cucu mana mas mus tuh Pak nggak bisa lama Pak bentar-bentar keluar bentar-bentar keluar akunya eh kurang banget Pak kalau masalah itu ya kamu yang sabar lah mus kan juga masih masa pemulihan sabar terus hasrat lho Pak nggak bisa dipendam ya gimana lagi Ndu namanya mus juga kondisinya masih seperti itu Aduh Pak kembala wanita pusing Pak Aduh Pak ya kamu kalau kemalanya sakit ya istirahat di dalam dok Iya Pak akhir-akhir ini Aduh aku kena vertigo Pak Aduh Pak pusing banget Pak maksudnya gimana ini Pak anterin ke kamar Pak kamu istirahat di dalam dokter pusing Pak Aduh Pak Aduh Pak hati-hati Aduh pusing banget Pak pusing banget Pak pijitin kepalaku Pak Aduh Pak ya udah biar Pak beli obat dulu nggak usah Pak aku tuh memang pengen terus terang sama Bapak obat pusingku tuh ya Bapak lho Pak Nita maksud kamu apa sih Nit kayak gini sih Nit ya masa Bapak nggak ngerti sih maksudku ya Allah aku ini Bapak kamu Nit Bapak mertua kamu emang salah Pak kalau menantu ada hubungan sama mertua kan kita pengen hamil sama Bapak Nit kamu jangan lancang aja Nit kamu sama orang tua itu harusnya sopan neng apa apa kalau sama mirip sürtel kita betul maksudnya apa ini HP kok ya ketinggalan segala oke oke terdapat sini bapak tenang sayang semua itu kan ada solusinya kamu enggak usah tergesa-gesa kamu tenang yang dulu aku udah enggak tahan Pak ya mbak Pak ayo Pak Maaf us-mukah tadi sakit kepala mus demi Allah Bapak tak pernah ngapain ini Bapak bener-bener tega Pak Tidak perlu ada yang di ngerti Pak semua sudah jelas Pak saya melihat dan mendengar dengan mata kepala saya sendiri Pak ya emang aku selingkuh sama Bapak kenapa emangnya Bapak bisa puasin aku tapi bukan seperti itu caranya nih itu Bapak kandung saya sendiri nih mus kalau denger Bapak mus Demikus di Pangerang mus Bapak nggak pernah ngelakuin apa-apa mus sama Nita mus nggak usah bawa nama Tuhan Pak kamu bisa setegak itu sama suami kamu sendiri nih kamu bener-bener tidak bisa menghormati saya sebagai suami kamu nih mau hormati kamu bisa nggak ngelakuin aku aku mau hamil aja kamu nggak bisa buat aku hamil harusnya kamu berpikir mau kemana kamu mau kemana kamu jelaskan sama mus Bapak tidak pernah ngelakuin seperti itu jelaskan apa sih Pak Nita kamu jelasin dulu sama mus bahwa Bapak tidak pernah berbuat seperti itu Bapak tidak peduli kalau sampai kamu berbohong seperti itu Nita jelaskan Nita ayo jelaskan ngomong sama mus iya iya aku jelasin iya memang Bapak aku yang ajakin ke kamar stop bro biar apa biar aku bisa punya keturunan biar aku bisa hamil tapi nggak seperti itu Nita caranya Nita seperti apa burung kamu nih bisa tahan lama apa nggak mikir harusnya tapi Nita tapi nggak harus dengan Bapak kandung saya Nita kamu harus mikir Nita itu Bapak kandung saya yang lahirin saya Nita kamu punya hati nurang nih kamu punya akal sehat kamu harusnya nggak seperti itu Nita malu Nita astagfirullah Nita kamu Nita kamu bilang mikir kamu nggak mikir ha selama ini jadi aku gimana ingin ke punya keturunan ayo selanjutnya oke kamu hei hei kamu Nita seharusnya jadi seorang istri itu bukan seperti itu Nita saya ini kurang apa sama kamu sampai saya punya rumah semegah ini kalau kamu nggak dengan saya kamu sudah jadi pemulung mungkin Nita saya punya penyakit seperti ini Nita itu gara-gara kamu saya kerja keras banting tulang siang malam itu buat kamu semua Nita mana tanda terima kasih kamu kepada saya Nita balasan kamu apa Nita sama saya Nita bener-bener biadab kamu Nita kalau sudah kejadian seperti ini Nita saya tidak sudi punya istri seperti kamu dan mulai hari ini juga kamu saya talak dan kamu bukan istri saya lagi dan kamu harus angkat kaki hari ini juga dari rumah saya apa kamu bilang? aku nggak dapat apa-apa dari Nita selama ini aku jadi babu kamu doang gitu kamu nidang-nidurin aku doang gitu beres di rumah, apa aku dapat dari kamu? Nita, diam denger ya Nita sebelum mus itu nikah sama kamu mus itu sudah punya segalanya ini semuanya milik mus enak aja kamu mau minta bagian-bagian apa maksud kamu? terus maksudnya aku dapatnya apa selama ini? apa kamu bilang? kamu kesini justru berosak kehormatan rumah tangga silahkan kamu pergi menunggu apa lagi Gampo? pergi! sepeser, sialan! kurang ajar selama ini sia-sia nggak dapat sepeser pun bacingan! bacingan! susah hidupku kayak gini bacingan! laki-laki sial! pengacar! mas! masuk! pak! masuk! pemakaian narkobatan sekaligus bandar jadi mau nggak mau sepuluh harus kami proses ya ampun mas! aduh mas! aku mau sama siapa lagi mas! mas! aku udah diusir! mohon maaf! mohon maaf! sekarang buruk! mengap proses sudah! mas! aku harus sama siapa lagi? Lore! ah!! ya!! Terima kasih telah menonton